Al-Fatihah Ada pun dua anggota Al-Ladhaniyas Hulu Yang mudah Yaitu membasuh keduanya Ma'an secara bersamaan Kalau khadda ini seperti kedua pipi Fala yuqaddimu Maka tidak harus mendahulukan Al-Aimanu yang sebelah kanan Minhumah dari keduanya Bal tetapi Yutohharoni Disucikan keduanya Daf'atan wa ahidatan dengan satu kali balikan Wazakarul musannifu Dan sudah menyebutkan musannif Sunni yata tathlithil udwil ma'asuli Sunnahnya Melakukan tiga kali balikan Terhadap anggota yang dibasuh Wal mam suhi dan anggota yang diusap Fikolihi dalam ungkapan musannif Wattaharotu Dan sunnah bersucinya Salasan salasan Dengan tiga kali tiga kali Wafi ba'din usahi Dan itu tetap dalam sebagian catatan matan Watiqroru Dan bahwa mengulanginya Ailil magsuli Yakni terhadap anggota yang dibasuh Wal mam suhi Dan terhadap anggota yang diusap Wal muwalatu Dan sunnah terus menerus Waiwabbaru Dan diungkapkan Anha dari muwalah Bittata boi Dengan terus menerus Wahia dan bahwa yang namanya muwalah Al layahsula Itu tidak akan hasil Bainan udwaini Di antara dua anggota Tafrikun kafirun Yang mengalami pisah yang lama Bal tetapi Yutoharu disucikannya Al udwu suatu anggota Ba'dal udwi Setelah anggota yang lain Bihaithula ya jifu Dengan sekira-kira belum kering Al magsulu qablahu Yaitu anggota yang dibasuh sebelumnya Ma'a i'tidalil hawai Serta dalam keadaan normalnya angin Wal mizaji Dan normalnya cuaca Wal zamani Dan normalnya zaman Wa'idha thallatha Dan dimana mengulangi Tiga kali basuhan orang yang berudu Fal i'tibaru Maka yang menjadi patokannya itu Li'akhiri goslatin Terhadap basuhan yang terakhir Wa'innama tundabu Dan pastinya disunatkan Al mu'alatu yaitu terus menerus Fi ghairi wudu'i sahibi darurati Diselain wudu'nya orang yang mempunyai keadaan darurat Amma huwa Adapun orang yang mempunyai keadaan darurat Fal mu'alatu Maka terus menerusnya itu Wajibatun hukumnya wajib Fi hakkihi dalam haknya orang yang mempunyai keadaan darurat Wa'baqiyah dan masih tersisa lagi Liludu'i pada wudu Sunanun ukhra Yaitu sunat-sunat yang lainnya Madhku'uratun Yang disebutkan Filmu Tawwalati Dalam kitab yang panjang pembahasannya Penjelasannya Wa'taqwa'di muliumna Dan sunnah wudu'i yang selanjutnya Yang ini yang kedelapan adalah Mendahulukan bagian kanan Dan sunnah Mendahulukan bagian kanan Dari kedua tangan dan kedua kaki Sebelum bagian kiri dari keduanya Adapun untuk dua anggota yang mudah dibasu secara bersamaan Seperti kedua pipi Maka tidak disunahkan Untuk mendahulukan bagian yang kanan Dari keduanya Akan tetapi Keduanya disucikan secara bersamaan Sunnah wudu'i yang kesembilan Adalah mengulangi tiga kali balikan Mesyonif telah menyebutkan Terhadap kesunahan mengulangi basuhan dan usapan anggota wudu'i sebanyak tiga kali balikan Di dalam ungkapan mesyonif Dan sunnah melakukan bersuci dengan tiga kali balikan Dalam sebagian redaksi matan diungkapkan bahwa mengulanginya itu Ailil maghsuli wal mamsuhi Yang ini terhadap anggota yang dibasu dan anggota yang diusap Kemudian sunnah wudu'i yang kesepuluh adalah mualah Mualah diungkapkan dengan bahasa tatabur Atau terus menerus Mualah adalah antara dua anggota wudu'i tidak terjadi perpisahan yang lama Bahkan setiap anggota langsung disucikan setelah mensucikan anggota sebelumnya Sekira anggota yang dibasu sebelumnya belum kering Dengan keadaan angin, cuaca, dan zaman dalam keadaan normal Ketika mengulangi basuhan hingga tiga kali balikan Maka yang menjadi patokan adalah basuhan yang terakhir Mualah hanya disunahkan di selain wudu'nya sahibut darurah Atau orang yang memiliki keadaan darurat Sedangkan hukum mualah bagi sahibut darurah Atau orang yang memiliki keadaan darurat Maka hukumnya menjadi wajib Dan masih ada lagi kesunahan-kesunahan wudu' lainnya Yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya Dan masih ada lagi kesunahan-kesunahan wudu' lainnya Dan masih ada lagi kesunahan wudu' lainnya